Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh It's English time Waktunya belajar bahasa Inggris Alright my soli and soliha students Before we start our lesson today Let's pray basmala together Get ready Bismillahirrohmanirrohim Alright, great job Now I want to greet you first How are you my students? How is life? I hope you are always happy and healthy Semoga anak-anak bunda selalu dalam keadaan yang bahagia dan sehat-sehat terus ya Nah untuk pembelajaran kali ini Apa yang akan kita pelajari? What did we learn today? Okay, today we will review the materials about adjectives So our topic today is review on adjectives Jadi topik kita hari ini adalah mengulas tentang kata sehat So please enjoy the video Silahkan anak-anak bunda menyimak video berikut ini Review on adjectives Ulasan tentang adjectives Are you ready to learn today? Okay, here we go There are four topics that we will learn today The first is introduction The second is adjectives Asking and giving information The third is examples of adjectives in dialogue And the last is assignment Part one Introduction Perkenalan Okay, now do you remember about adjectives? Apakah anak-anak bunda ingat tentang adjectives? Yes, adjectives mean kata sifat Nah, untuk mempermudah Mari kita latihan bersama-sama ya Let's practice Please find the adjectives Zoo is a wonderful place I can see many animals there I can see giraffes and elephants The elephants are so big So, what are the adjectives that you can see? Or, what are the adjectives that you find? Yep, the examples are wonderful and big Nah, contoh dari kata sifatnya adalah Wonderful and big Part two Adjectives Asking and giving information Kata sifat Meminta dan memberi informasi Asking and giving information Meminta dan memberi informasi Nah, karena adjectives sangat berhubungan dengan Ya, mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan Contohnya, menggambarkan orang tertentu Atau menggambarkan benda tertentu Seperti binatang Nah, jadi Maka seringkali Erat hubungannya dengan Meminta dan memberi informasi Contohnya Seperti apa benda tersebut Nah, maka kita akan mendeskripsikan gambar tersebut Nah, pada kali ini kita akan belajar Asking and giving information Yaitu meminta dan memberi informasi Nah, bagaimana ya cara untuk meminta informasi tentang deskripsi sesuatu Nah, kita bisa menanyakan Dengan mengucapkan What does she look like? Or What does he look like? Or What is it like? Nah, seperti apa dia itu? Atau Seperti apa benda itu? Nah, ketika kita telah menanyakan hal tersebut Maka kita bisa menjawab Dengan memberikan informasi Atau Giving information Contohnya What does she look like? She is smart What does he look like? He is tall Or What is it like? It is big Jadi, teks deskripsi juga erat hubungannya dengan meminta dan memberi informasi Nah, teks deskripsi pastinya tentu memerlukan kata sifat atau adjectives Part 3 Examples of adjectives in dialogue Contoh kata sifat pada dialog Alright, now Please pay attention to the examples on the dialogue So, this is the dialogue about animal story Nah, percakapan ini membicarakan tentang cerita tentang binatang Berarti kita akan menggambarkan tentang binatang Nah, pastinya juga melibatkan adjectives atau kata sifat Karena kita menggambarkan binatang tertentu Alright, now Please read the dialogue together with me Maya and Nana go to the zoo Have you ever gone to the zoo before, nah? Yes, I have What is it like? It's very crowded What is your favorite animal? I like snake What does it look like? It's long and beautiful Nah, dari percakapan ini bisa dilihat bahwa terdapat kalimat yang menyatakan Asking and giving information Meminta dan memberi informasi Nah, meminta informasi bisa kita lihat pada What is it like? Dan memberi informasi bisa kita lihat pada It's very crowded Nah, ternyata kebun binatangnya itu sangat padat atau sangat ramai Nah, selanjutnya juga ada meminta informasi tentang deskripsi binatangnya Seperti What does it look like? Seperti apa binatang itu? It's long and beautiful Itu panjang dan cantik Nah, Jackie disini kita bisa melihat ya Ketika kita meminta informasi kita bisa menanyakan What is it like? Or what does it look like? Lalu kita memberikan gambaran tentang Ya, informasi yang diminta What about people? Nah, bagaimana tentang mendeskripsikan orang atau menggunakan kata sifat pada orang? Nah, silakan anak-anak bunda baca percakapan berikut ini Let's read the dialogue Maya is visiting Nana's house Maya mengunjungi rumah Nana Are you alone at home, Nana? Yes, I am Do you have siblings? Sure, I have a brother and a sister What does your brother look like? He is tall and thin What does your sister look like? She has long curly hair She is short Nah, berikut merupakan contoh pada Penggambaran tentang orang Nah, jadi disini bisa kita lihat Meminta informasi bisa kita lihat pada What does your brother look like? Seperti apa sih saudara laki-lakimu itu? Nah, lalu kita bisa menjawab He is tall and thin Dia itu tinggi dan kurus Jadi, kita menggunakan adjective tall Dan thin disini Nah, selanjutnya juga ada kalimat What does your sister look like? Seperti apa saudara perempuanmu itu? She has long curly hair Dia punya rambut yang panjang Dan keriting She is short Dia pendek Nah, jadi disini kita bisa lihat Setelah meminta informasi Kita bisa memberikan informasi Nah, memberikan informasinya Menggunakan kata sifat Atau adjectives Karena menggambarkan sebuah keadaan Contohnya seperti orang Maupun benda tertentu Part 4 Assignment Tugas Okay, it's time for your assignment today Your assignment today is Doing the quiz on the web e-learning In forms of essay So, please go to web e-learning And then do your quiz And finally, you are done Okay, that's all for our information today Really thanks for your attention And have a nice day Bye-bye Okay, have you watched the video? Apakah anak-anak bunda sudah menyimak video hari ini? Great! Bagus sekali ya Jika anak-anak bunda sudah menyimak video Mata di pembelajaran kita hari ini Alright, your assignment Please do the quiz on the web e-learning Silahkan anak-anak bunda Mengerjakan kuis yang tersedia di web e-learning Nah, kuis ini sebagai sarana latihan Untuk anak-anak bunda Tentang adjectives Atau kata sifat Nah, kuisnya berbentuk essay Nah, silahkan anak-anak bunda kerjakan ya Karena diteladan Semua anak itu hebat Nah, bunda akhiri Untuk pembelajaran kita hari ini So, I will close our lesson by saying Nah, katim bilhamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye, students Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax